Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini, aku ingin membuat konten yang membahas tentang vending spot yang ada di World Block Mall. Di video kali ini, aku akan mengubah spot yang aku punya menjadi vending spot yang menjual item-item seal, atau item-item sea wing, atau intinya yang bisa dijahit lah. Sebenarnya, Galastis itu udah pernah ya buat konten tentang country flag. Kalau kalian cek di video Youtube Galastis, beberapa minggu yang lalu, atau beberapa bulan lalu, itu aku ada buat 123 country flag, dan itu udah habis terjual. Ada kurang lebih 100 terjual di Block Mall, kemudian ada sekitar 30-an habis terjual di World Grim Mall. Sebenarnya aku buat lebih dari 130 sih, hampir 150 bahkan. Cuman aku nggak rekam aja, cuman yang ada di rekaman video sebelumnya itu 123 angka cantik. Di video kali ini, aku akan buat country flag lagi, supaya kalian lihat betapa bagusnya profit dari jahit-jahit ini. Soalnya banyak tuh yang nggak tau kalau menjahit di game Crotopia itu bisa profit. Cuman nggak semua orang bisa jahit sih, dan nggak semua orang bisa jual kan. Kalau kalian mau jual dengan cepat, saran aku cari vending spot yang beneran rame sih. Vending spot yang bisa diandalin, yang kira-kira itu bisa auto-people lah. Salah satunya ya Block Mall kan. Sisanya terserah kalian, kalian mau cari di mana aja bisa. Vending spot juga udah banyak banget sekarang. Kalian punya spot di mana, kalian jual di sana juga bagus. Kalau kalian mau membuat country flag, yang aku bilang tadi, kalian butuh Aqua, butuh Yellow, butuh Purple. Ketiga jenis ini. Ini yang paling susah dicari yang Aqua. Aqua, kalau kalian pandai cari, itu ada kok seller yang 9 WL. Tapi karena ini adalah item yang susah dicari, jadi kadang ada yang harganya 10 WL, 11 WL, itu aku langsung beli. 11 WL, itu tiap hari ada kok yang jual. Kalau kalian cek di Discordnya iHemot, Discordnya Grotopia, atau Discord lainnya yang bisa dimanfaatkan. Kalian coba carilah harga shield yang murah. Kalau Aqua, aku agak susah bilang sih, soalnya ini agak langka. Kalau yang Purple, ini gampang banget carinya. Kalau Purple itu, kemarin aku dapat di harga 8 atau 9 WL, itu masih bisa. Yellow, ini aku dapat di harga 8 WL. Jadi ini 8, ini 8 atau 9. Kemudian ini 9 atau 10. Harga-harga yang ada di sini, itu harga sekarang ya. Aku nggak tahu apakah harganya akan naik atau tidak. Apakah harganya tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Itu juga bisa terjadi. Soalnya harga shield ini, itu kan tergantung orang yang main shield worm kan. Kalau kalian mau provider shield worm ya, kalian coba buat lah. Yang Aqua ini, yang lagi OP nih sekarang. Soalnya Aqua ini, itu bisa buat 2 item yang laku banget. Akan aku jelaskan di video kali ini. Sebelum itu, aku ingin buat country flag lagi. Karena menurut aku, stok yang aku punya itu kurang. Jadi aku pengen nambah lagi. Cara buatnya itu gampang. Kita tekan Aqua. Gampang untuk aku sih. Kalau untuk kalian, aku nggak tahu. Soalnya nggak semua orang bisa jahit ya. Kemudian pilih zigzag. Kalau kalian belum pernah menjahit, kalian itu cuma punya strandnya paling atas. Kalau kalian mau lengkapi semua stitches yang ada di sini, ada 7, itu kalian harus sering-sering menjahit. Dan itu cukup rugi ya di awal. Tapi kalau kalian udah punya stitches sebanyak ini, kalian bisa menjahit apapun dan kalian bisa cari profit. Seperti yang aku lakukan sekarang. Buat count reflect dan cari profit. Cancel dulu ya. Tadi. Ini Aqua udah masuk. Kemudian, Purple. Ini pilih zigzag. Yellow. Pilih over. Ulangi sekali lagi. Aqua. Purple. Zigzag. Yellow. Over. Kalau kalian mau menjahit, sangat aku sarankan kalian sambil membaca Growtopia Wiki. Karena di Growtopia Wiki itu lengkap ya. Apapun yang kita butuhkan, itu ada di Growtopia Wiki. Dan aku sangat berterima kasih banget sih. Untung ada Growtopia Wiki. Kalau nggak ada kan, aku jadi pusing kan. Nih, disini aku akan ke vending spot yang aku punya di word blog mall. Yang diarahin ke blog wife. Katanya sih nanti di bulan depan, word ini akan pindah ke word yang baru. Dan aku akan ubah desain-desainnya. Karena seperti apa yang kalian lihat, number yang itu udah habis. Udah habis terjual. Saking lakunya aku nggak bisa restock lagi yang number itu. Kemudian sisa number yang ini. Nah, disini kalau kalian lihat, Aran Sweater aku juga jual di sini. Ini masih belum laku. Kalau belum laku, aku jujur sih. Aku bilang belum laku. Kayak nggak ada yang beli gini. Mungkin kemahalan ya. Ini nih, item yang paling bagus dibandingkan item lain. Ini aku mau nambah dulu. Tadi ada 36 kan? Disini aku akan tambah 2 dulu. Kemudian disini aku juga ada buat Wet Tuxedo kalau kalian lihat. Ini juga sebenarnya modalnya itu kemarin murah. Karena harga Wet Ball itu kan lagi murah kan. Kemarin 5 WL aja. Tapi sekarang karena harganya lagi naik-naik dan naik. Aku juga bingung. Entah bisa restock atau tidak. Nih, tadi aku bilang kan. Aqua itu mahal karena 2 item. Menurut aku sih karena 2 item sih. Karena bisa buat Country Flag. Kemudian bisa buat layang-layang. Buat Rainbow Kit ini juga mahal banget ya. Lebih mahal dibandingkan Country Flag. Ini aku juga buat. Ini aku ada buat 5. Dan laku 1 disini. Laku 1 aja udah profit kurang lebih 10 WL ke atas lah profitnya. Kalian hitung sendiri kalau mau tau detailnya. Profit sekitar 10, bukan 10. Profit sekitar 15 atau 20 bahkan. Satu layang-layang terjual profit 20 WL. Gampang banget kan. Ini sepandai-pandai kalian cari item murah sih. Makanya kalau kalian lihat disini. Kayak Purple ada 100. Yellow ada 44. Aku ada 14. Ini tergantung modal kalian juga sih. Kalau modal kalian gede. Ketika kalian ketemu yang murah. Langsung beli semua. Langsung beli semua. Itu enak banget. Cara profit dari seal. Kemudian disini juga kalian lihat. Galastis juga jual 3 jenis baju yang paling disukai. Yang aku berdasarkan yang aku ketahui lah. Soalnya ketika aku buat konten tentang jelaba. Ini juga dulu langsung habis. Dan disini itu juga hebat ya. Nah disini aku akan bahas lebih detail tentang spot yang aku punya di A2 sekarang. Di Word Block Wife. Word ini rame sih. Karena rame. Makanya item-item seperti ini. Itu juga bisa habis terjual. Mungkin ada beberapa orang yang gabut kan. Pengen ganti baju. Atau pengen beli layang-layang. Atau pengen beli bendera. Soalnya bendera ada disini. Ini aku jualnya lebih murah daripada Buih Country ya. Atau di Buih Flag. Disini aku jual lebih murah. 40 WL aja. Kalau kalian mau beli kalian bisa kesini aja. Daripada kalian jahit. Bisa rugi. Mending kalian beli punyaku kan. Oke. Disini aku akan ambil WLnya aja. Sebenarnya disini aku baru taruh sekitar 1-2 hari ya. Kalau aku rekamnya ini kan malam kan. Berarti sekitar 1 hari setengah lah. Belum 2 hari ya. Baru 1 hari setengah. 1 hari setengah. Ini purple bisa laku 1. Ini purple udah laku 1 aja udah profit sih. Udah profit 10 lebih ya. Intinya satu baju terjual itu udah profit 10 lebih sih. Disini aku memang set harganya kayak gitu. Ini juga laku 1 yang hijau. Oke. Kita lanjut lagi. Nih yang kuning nih. Ini agak aneh sih. Awalnya itu aku punya 5. Kemudian 5-5 nya habis. Ada 1-0-5. Ini aku coba hitung lagi ya. 1-0-5 dibagi 3-5. Oh sorry-sorry. Awalnya ada 3 baju. Satu di display. Kemudian ada di word lain gak ya? Intinya disini terjual 3 baju. Terjual 3 baju seharga 35 WL each. Kalo kalian adalah orang yang sering buat item ini. Kalian tau lah harga jelaba ini. Bagus kan harga yang aku kasih. Kemudian rainbow. Ini juga entah siapa yang beli. Makasih banget. Ini profitnya banyak nih. Yang rainbow. Ini country flag. Untuk yang terakhir. Ini adalah item yang paling laku di blog mo. Entah siapa yang beli. Makasih banget. Nih. Disini masih ada sisa 38. 480. Terjual 12 country flag. 12 country flag. Profit. Modal aku berapa ya? Modal. 8 ditambah 8 ditambah 9. Modal 25 WL. Aku jual 40 WL. 1 country flag. Itu profit 15 WL. Disini laku. 12. 15 dikali 12. Profit 180 WL. Cuman jual country flag aja. Profit 1 DL lebih. Hampir 2 DL. Menurut kalian gimana? Apakah profit dari jualan baju seperti ini itu bagus atau tidak? Menurut aku sih bagus-bagus aja sih. Kalian bisa komen di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan... Bye-bye. Bye-bye.